Halo semuanya, kembali lagi di channel aku Sebelumnya, sorry banget kalau pencahayaannya sama terletak kameranya gak enak dilihat karena ini aku gak pake ring light sama gak pake tripod jadi karena kali ini aku mau review si ring light sama tripod aku ya jadi sekarang mau review ring light sama tripod aku karena sekarang tuh lagi dua-dua pre-sale men apa sih lupa, ya itu deh pokoknya lagi banyak promo di Shopee jadi aku bakalan review nih si ring light sama tripodnya terbalik si ring light sama tripodnya ini yang 26 cm diameternya atau sekitar 10 inci dan aku belinya di Medio di Shopee itu aku suka banget belanja di Medio tuh karena lengkap banget buat content creator tuh lengkap banget semuanya sampai mic, tripod, ring light dari yang kecil sampai yang gede semuanya ada jadi aku suka banget belanja di situ nah ring light ini nih ini tuh ngebantu banget sih buat para content creator MUA, terus beauty vlogger pokoknya para youtuber juga ini ngebantu banget karena buat menambah keestetikan cahaya biar cahayanya tuh bagus, terang, dan enak dilihat nah iya jadi aku tuh dulu pernah beli yang 16 cm diameternya diameternya, tapi dia tuh tripodnya bukan yang kayak gini dia tuh kayak tripod duduk gitu loh jadi cocoknya buat di meja aja dan cahayanya juga menurut aku agak kurang ya itu aku beli sekitar 80 apa 90an gitu pas bulan Maret nah terus kalau ini aku belinya tuh bulan April atau Mei gitu pokoknya pas bulan puasa aku beli dan harganya tuh pas lagi Rp370.000 nyesel banget kan coba sekarang liat di description box linknya, itu aku udah nyimpen link pembelian si ring light ini sekarang coba berapa? Rp99.000 rugi gak sih? rugi banget lah itu udah lewat 50% gak sih diskonnya? udah udah enggak setengah harganya lagi parah, itu mah 3 per 4 gak sih? diskonnya parah nyesel banget tapi gak nyesel sih karena emang kepake banget selama dari bulan Ramadan sampai sekarang tuh kepake banget dan udah balik modal juga sih terus lanjut aja kita review si ring light dan tripodnya kayaknya aku review review ya, orang sudah banget review kita review dulu si ring lightnya nah awalnya tuh kan pas beli tuh aku takut kan si ring light ini bakalan pecah tapi pas dateng tuh bubble wrapnya banyak banget tebel banget dan dia tuh datengnya tuh jadi kayak gitar gitu loh ininya panjang terus ada kotak gitu di bawahnya eh salah deh yang aku beli yang diameter 16 cm itu bulan November 2019 jadi aku sekitar udah sekitar berapa bulan tuh udah pake yang 16 cm itu terus pas bulan April atau Mei baru udah beli ini dan datengnya tuh cepet banget dan bubble wrapnya tuh banyak jadi gak usah khawatir kalian barangnya tuh takut pecah atau retak gitu ya terus nih kalian kalau beli ring light yang 26 cm di midio kalian bakalan dapet tas tas lampunya nih maaf ya ini berjamur aku simpen di lemari jadinya bulukan bahasa Sundanya mah jadi berjamur nah nanti kalian bakalan dapet tas nah di luarnya tuh dikasih dus dalemnya tas yang tadi nah lanjut nanti kalian bakalan dapet si holder U terus bakalan dapet tripodnya ini cukup tinggi dan bahasa Sundanya mah seseg ini agak berat gitu terus dapet si tasnya juga jadi tripodnya tuh nanti ada tasnya bisa dibawa kemana-mana enak banget kan apalagi buat MUA tuh kalau misalnya ada klien yang mau make up dimana gitu kita harus ke rumah klien ini gampang banget bawahnya kan udah disedaiin tas sama tas tripodnya juga terus langsung aja kita review si ininya ring lightnya jadi ring light ini tuh kan 20 26 cm ya diameternya ini menurut aku ini tuh cukup cukuplah pencahayaannya buat kalau kita di tempat yang cukup terang juga dan kalau di tempat yang gelap juga menurut aku ini udah udah bagus cahayanya tapi aku kurang tau sih ini berapa watt ngecek wattnya dimana sih ya gak tau pokoknya ini gak tau berapa watt dan aku tuh setiap bikin video tuh ngadep jendela kan jadi menurut aku cahaya ini cahaya dari lampu sama jendelanya tuh udah udah cucok meong deh pokoknya dan kabelnya ini cukup panjang karena si tripodnya juga tinggi kan takutnya gak nyampe si kabelnya tapi ternyata kabelnya ini panjang 2 meter ada gak sih iya sekitar 2 meter gitu deh terus nanti juga kalian bisa ubah cahaya dari lampunya ini pake dimer ini dimernya ada 3 ada 3 jenis cahaya nanti aku tunjukin cahaya-cahayanya gimana dan kalian cuman butuh kepala casarnya kayak gini jadi ini punya aku sendiri beli dan ini dari si ring lightnya jadi tinggal colokin deh gini masukin deh ke stop kontak kita coba nyalain maaf ya ini aku tahu ya lagi males pake kerudung yang belibat-belibat jadi pake yang geblos aja langsung ini si dimernya aku bakalan tunjukin pencahayaannya ya ke kalian ini kita pencet on wuuu terang kan ini tuh yang semi warm gitu karena aku biasa pake yang ini soalnya pas gitu loh cahayanya terus kita ganti ke yang ini yang warm banget ini tuh kayak anget-anget gitu warnanya agak-agak kekuningan dan ini yang cold ini tuh kayak lebih dingin gitu loh warnanya putih dan kalian juga bisa redupin atau terangin gitu loh ini kita redupin ya cobain teng-teng-teng-teng-teng-teng tuh meredup terus kita terangin deng-teng-teng-teng wow terang nah biasanya aku pake yang ini coba kita matain dia ini before-nya dan ini after nyala yeay terus kita hadepin ke depan kamera nah hasilnya kayak gini lumayan kan bagus cerah kalo gak ada jadi gini kalo ada gini kita ganti ke yang warm yang anget ya warnanya tuh jadi agak-agak kuning kalo yang ini tuh dan kalo pake yang putih yang cool gitu itu kayak sedangkan yang ini tuh cahayanya jadi putih gitu dan kalo di aku ini tuh warna kulitnya jadi hitam jadi aku suka pake yang ini lanjut jadi di dalam si holder eh si holder lagi di dalam tas ring lightnya ini kalian bakalan dapet holder U kayak gini ini ini kalo dimasukin kesini gak cukup sih karena kepala aku gede gede pokoknya gitu deh ini kita lihat dulu si holdernya ya awal dateng tuh holdernya tuh kan lurus gini aku sempet bingung ini kan kalo ditempelin disini kan jadi lurus gini nah terus gimana nih si biara HPnya tuh ngadepnya kesana ternyata bisa dibengkokin gini pas dateng tuh keras banget sampe gak bisa dibengkokin terus pas udah beberapa lama aku digini-gini oh ternyata bisa dibengkokin aku baru tau guys terus ini nanti bisa kita puter kalo misalnya pengen HPnya portrait atau landscape puter aja si bundaran-bundaran ininya tuh ini nanti bisa diputer-puter HPnya dan bisa disesuaiin juga sama posisi kita dan si apanya sih ini tuh pegasnya ini juga cukup kuat dan aku gak pernah belum ada pengalaman HP jatuh gara-gara pegasnya tuh gak kuat jadi ini tuh udah kuat sih menurut aku dan gak bikin HP lecet juga jadi holdernya ini menurut aku udah menjamin banget HP kalian gak bakalan jatuh sekarang kita lanjut ke si tripodnya nah tripodnya ini merek Takara Spirit O ada gak sih tulisannya nah Takara dan tinggi maksimalnya tuh 2 meter aku udah pernah coba ini tuh sampe maksimal banget dan tinggi banget gitu sampe 2 meter nanti bakalan aku tunjukin dan buat tinggi maksimum tinggi minimum pas dia dateng ini sekitar 70 gak deh gak 70 cm gak sih sekitar 1 meter kurang nah untuk tinggi minimumnya segini ini segini tuh segini ya segini nih setengah lengan aku jadi sekitar 70 meter 70 cm dan tasnya ini nanti bisa kita masukin terus dibawa-bawa deh kalau lagi traveling atau kemanapun itu nah untuk tripodnya ini membentuk kaki tiga jadi kita ambil aja sih kakinya gindang dibuka deh jangan lupa diputar ininya biar longgar loh ini buat kakinya kayak gini seperti yang aku bilang tadi ini tuh tingginya sekitar 2 meter tinggi maksimalnya ya sekitar 2 meter gitu jadi cocok banget buat kalian yang lagi tiktokan gitu tapi gak ada yang megangin bagus banget tripodnya terus bahannya ini bahannya juga kuat karena kayak dari besi gitu loh tuh besi apa logam gitu aku gak ngerti material-material yang kayak gitu pokoknya ini kuat dan agak berat juga sih jadi aku anggap ini dari besi aja ya terus kalau lampunya pengen nunduk gitu itu bisa banget jadi gak berdiri tegak kayak gini itu lampunya bisa nunduk kayak gini tinggal kita puter aja si ininya yang ada di lampunya nanti lampunya nunduk gitu dan terakhir disini tuh ada tiga puteran gitu tiga apa ya ya pokoknya kayak tiga puteran gitu ini tuh buat manjangin lagi si tripodnya tinggi tripodnya bagi cu ini bagus banget sih menurut aku karena kuat jadi buat tiga benda ini sama si holdernya aku beli 370an kan tadi seperti yang aku bilang tadi aku beli 370an dan sekarang diskon apalagi sekarang 2-2 kan di shopee tuh pasti ada cashback belum gratis ongkirnya jadi kalian langsung aja beli dan cek linknya di description box aku karena toko video ini udah udah star seller banget udah udah bagus banget udah banyak banget yang beli di video jadi gak usah khawatir barangnya jelek atau kayak gimana dan menurut aku untuk harga segitu dapet tiga benda ini tuh worth it banget apalagi cahayanya juga bagus apalagi udah bonus tasnya juga sama tas tripodnya dan packagingnya juga rapi jadi buat MUA atau beauty vlogger gitu yang perlu bawa lampu keluar rumah ini bagus banget loh karena udah sama tasnya dan gak berat juga terus untuk cahayanya juga ini udah bagus banget apalagi di bawah cahaya ilahi itu pasti udah terang benderang cuman minusnya itu menurut aku dia ini gak ada tempat buat kamera jadi cuman buat HP aja jadi aku bingung sih kalau misalnya pengen pake ring light ini tapi pake kamera jadi susah jadi harus beli tripod yang terpisah yang khusus buat kamera yang holdernya buat kamera kalau aku beli holdernya doang bakalan muat disini karena ininya udah melengkung gitu loh kecuali kameranya kecil banget kayak gopro get you itu minusnya doang sih tapi buat kalian yang masih pake HP ini udah worth it banget jadi kalian langsung aja beli di link ini karena nanti di link ini tuh bakalan banyak banget shopee-shopee haul racun-racun shopee dari aku jadi kalian langsung cek aja disini atau kalian kalau pengen langsung ke toko si video ini kalian bisa langsung cek di description box oh iya minusnya satu lagi ring light ini kalau di kita pake berjam-jam gitu misalnya aku lagi nge-live gitu kan berjam-jam itu biasanya panas gitu hawanya harudang dan keringentan gitu tapi wajar sih karena emang rata-rata lampu kan bikin panas ya jadi siapin aja kipas atau tisu buat mengurangi kegerahan kalian kalau pake di depan lampu seperti yang aku bilang ini tuh lebih banyak plusnya karena udah murah bagus lagi jadi minusnya itu masih bisa lah di tolerin toleril toleril ya itu deh apalagi dengan harga yang murah banget karena sekarang harganya 99 ribu kan dulu pas aku beli yang 16 cm itu harganya sekitar 80 belum sama tripodnya rugi kan iyalah rugi banget jadi kalian tunggu apa lagi langsung aja beli si ring light ini di midio oh iya ini gak di endorse ya karena aku beli sendiri jadi langsung aja cek di description box aku dan semoga review kali ini membantu kalian buat kalian yang pengen beli tapi penasaran sih itu worth it gak sih jadi semoga membantu dan semoga bermanfaat dadah thank you for watching selamat menikmati